Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Arman Suryan Graha Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Perbedaan dari minyak telon dan minyak lai putih Tentunya kalian sudah tidak asik lagi dengan gambaran dari dua minyak ini Yang beredar di pasaran Itu ada minyak kaya putih dan minyak telon Lalu apa saja sih perbedaannya dari kedua minyak ini Dan apa saja persamaan dan kegunaannya Mari kita bahas di video ini Dan sebelumnya bisa mampir dulu ke channel saya Arman Suryan Graha Bisa kita lihat disini Channel Arman Suryan Graha Disini sudah ada banyak video yang saya bahas Tentang topik-topik lainnya Dan lanjut saja kita bahas tentang perbedaannya Yang pertama Dari komposisi Perbedaan dari komposisi Minyak telon dan minyak lai putih ada pada komposisinya Kebanyakan minyak telon terbuat dari campuran minyak kelapa Minyak adas Oleum Veoniculi Dan minyak eucalyptus Dengan kadar yang berbeda-beda tergantung dari pabriknya Yang meraci Sedangkan minyak kaya putih itu terbuat dari hasil penyulingan daun dan ranting kaya putih Ya ini jenis maleuca leucandedra atau maleuca caju putih Jadi ya yang kaya putih ini lebih murni Tidak ada campuran Dan untuk fungsi dan manfaatnya Minyak kaya putih sering digunakan untuk meredakan pilek atau hidung tersebut dan sakit kepala Karena efek aroma terapi Dan cara pemakaiannya cukup mudah Hanya perlu mengoleskan di sekitar Lakukan bibir atas untuk melakukan pernafasan atau sisi kepala Untuk meredakan sekit kepala Untuk minyak kaya putih Diketahui mengandung senyawa sineole Senyawa ini dapat meresap dan bekerja untuk mengurangi rasa sakit di area kulit yang dioleskan Namun kita perlu menghindari Mengoleskan minyak ini ketika ada luka terbuka Karena dapat menimbulkan rasa perih Menyengat Dan minyak telan sering digunakan untuk melagakan pernafasan saat pilek Tak hanya itu Aromat khas dari campuran minyak ekwaliptus dan minyak adas ini mampu mengusir dari nyamuk Dari segi manfaat, minyak telan juga memiliki penggunaan lainnya Itu dapat membantu meredakan nyari Perbedaan antara minyak telan dan minyak adas ini terdapat pada studi dalam jurnal Evident Based Complimentary and Alternative Medicine Dalam studi ini menunjukkan bahwa antioksidan dari ekwaliptus dapat merangsang produksi hormon serotonin sehingga mengurangi rasa sakit dan serotonin merupakan hormon yang bisa membuat seseorang merasa nyaman dan senang hingga rasa sakit berkurang Dan aroma dan teksturnya tentu ada perbedaan Karena minyaknya berhasil dari hal yang berbeda Dan namun Peduanya memiliki efek aromaterapi yang sama Dan aromanya minyak kaya putih lebih kuat ketimbang minyak telan Karena minyak kaya putih tadi murni dari Maliluka jajah putih Tidak ada campuran yang lainnya Selain itu rasa hangat yang dirasakan juga berbeda Minyak kaya putih terasa lebih hangat dari kulit Di kulit ketimbang minyak telan Itu sebabnya minyak telan lebih sering dipenangkan untuk bayi Sementara kayu putih cenderung dipenangkan oleh orang dewasa Dan ada perbedaan juga dari tekstur Minyak kaya putih cenderung tidak licin Dan lebih merasap di kulit Sementara minyak telan terasa lebih kental dan licin Serta lebih lama merasap di kulit Dan untuk hasilnya dari kedua minyak ini Untuk beberapa kondisi minyak telan maupun minyak kaya putih Sama-sama memberi hasil Terutama untuk menghangatkan tubuh Saat cuaca dingin atau sedang kedinginan Bisa juga untuk meredakan perut muang Karena mampu berjalanan Semua usia aman menggunakan minyak ini Anda harus berhati-hati Jangan menggunakan minyak kaya putih Dan atau minyak telan Pada kulit yang terluka Hindari juga menggunakan minyak di area kulit Sekitar mata Karena bisa menyebabkan mata perih, berair, dan merah Dan tentunya Tulisan di sini sudah diteliti sebelumnya Dan ini referensinya bisa kita lihat Nah apabila ingin membaca tentang artikel ini Silahkan saja kunjungi di website halus sehat Dengan Kata kunci minyak kaya putih dan minyak telan Tidak sama dan ada perbedaannya Dan cukup sian pembahasan saya pada kali ini Apabila ingin membahas topik yang lainnya Silahkan request di kolom komentar Dan apabila ingin mengikuti topik selanjutnya Silahkan subscribe Dan cukup sian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa